Tuhan sertamu dan sertamu juga inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius dimuliakanlah Tuhan Sekali peristiwa Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak penatua imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia katanya Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus enyahlah iblis engkau suatu batu sandungan bagiku sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah melainkan yang dipikirkan manusia lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri memikul salibnya dan mengikuti aku karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya ia akan kehilangan nyawanya tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku ia akan memperolehnya apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan jiwanya apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya pada waktu itu ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya Demikianlah Injil Tuhan Terpucilah Kristus Saudara-saudara yang terkasih selamat pagi semuanya Selamat datang kembali ke gereja Redemtormundi bagi yang datang pertama kali Minggu lalu kita baru saja mendengarkan sebuah cerita dari Injil bagaimana Santo Petrus, Santo Simon Petrus mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah yang hidup waktu dia ditanya sama Yesus siapakah aku ini terinspirasi oleh roh kudus dia menjawab dengan benar dan dia mendapatkan banyak hal istimewa dari Tuhan Yesus karena jawabannya ini namanya berubah atau dirubah oleh Yesus jadi dari Simon menjadi Petrus Petrus artinya apa? Batu karang kenapa batu karang? karena dia akan menjadi fondasi dari dari apa? dari rumah tetangga bukan ya dari gereja tidak hanya mendapatkan status atau identitas misi baru sebagai batu karang tetapi dia juga mendapat kunci kunci apa? kunci kerajaan surga dan kita tahu kemarin minggu lalu saya terangkan mereka yang mendapat kunci kerajaan adalah perdana menteri orang kedua setelah raja tetapi hari ini minggu ini yang merupakan kelanjutan dari Injil minggu lalu kita lihat terjadi sebuah perubahan drastis sebuah kejadian yang berubah secara dramatis mungkin lebih dramatis dari drama-drama Korea ya disini apa yang terjadi? apa yang terjadi? hari ini Petrus saat mendengarkan bahwa Yesus akan pergi ke Yerusalem untuk menderita tiba-tiba apa yang dia lakukan? dia menegur dia menegur gurunya sendiri dan bilang tidak akan terjadi seperti yang dikatakan Yesus tapi reaksi Yesus justru lebih keras lagi dia bilang apa? enyah lah engkau setan kata yang digunakan di terjemahan bahasa Indonesia itu iblis tetapi kurang tepat karena dalam bahasa Yunani yang digunakan adalah satanas setan engkau adalah batu sandungan bagiku wah keras sekali ya kata-kata Yesus minggu lalu kita lihat Simon adalah Petrus sekarang dia dipanggil setan minggu lalu Simon adalah batu fondasi sekarang jadi apa? batu sandungan minggu lalu Simon diilhami oleh roh kudus menjawab dengan benar sekarang dia diilhami oleh siapa? ya dirinya sendiri dia berpikir tidak seperti Allah tetapi seperti manusia bagaimana perubahan terjadi mungkin saya pikir Santo Petrus ini Simon Petrus merasa sudah spesial merasa sudah penting oh saya mendapatkan kunci saya ini fondasi sekarang saya bisa menegur Tuhan Yesus lupa kalau dia itu juga seorang murid makanya Yesus membalikan posisinya kamu itu tetap seorang murid jangan lupa hal itu kalau kita teliti kalau kita teliti ada yang sedikit menarik saat Yesus dengan tegas dan bahkan cenderung keras mengatakan bahwa Petrus ini adalah setan kadang-kadang berpikir kenapa ya Tuhan Yesus memanggil Petrus dengan sebutan yang sangat keras ini setan kamu tapi kalau kita perhatikan dalam konteks kita sehari-hari kadang-kadang kalau kita ya ada seorang teman atau seorang sahabat karena pertengkaran kecil atau karena sahabat ini tidak cocok dengan kita atau sedang mengganggu kita reaksi pun kadang-kadang ya kita bilang ke dia wah kamu setan bukan permusuhan tapi hanya menunjukkan bahwa kamu tidak sesuai dengan rencana saya tapi tetap sahabat mungkin konteksnya seperti itu kadang-kadang kita berteman ya saling gurau atau saling ada pertengkaran kecil ya bilangnya kamu setan dan sebenarnya kita lihat bahwa kenapa Tuhan Yesus memanggil Petrus sebagai setan menurut saya karena ada setan ada roh jahat yang bekerja di balik Petrus bagaimana dia menanamkan ya godaan-godaan di dalam diri Petrus dia menanamkan ide-ide yang bertentangan dengan rencana Allah makanya Tuhan Yesus tidak segan-segan bilang kamu ya setan karena ada setan roh jahat yang bekerja di balik Santo Petrus jadi teman-teman jangan pikir jangan hanya berpikir bahwa setan itu bekerja saat dia merasuki kita dalam kasus-kasus kesurupan tidak selalu bahkan kasus-kasus kesurupan itu adalah kasus-kasus yang disebut kasus luar biasa ekstraordinari tetapi roh jahat bekerja setiap hari di sekitar kita bagaimana caranya ya dengan memberikan godaan dengan menanamkan ide-ide yang bertentangan dengan rencana Allah bukan langsung diserang dengan kesurupan kalau bisa jatuh ke dalam dosa tidak perlu tidak perlu dimasukin lagi kalau sudah jatuh dalam dosa sudah jadi kuasa dalam kuasa setan itu mungkin yang terjadi oleh Petrus dia dikuasai setan dalam artian dia digoda untuk berpikir seperti manusia sedikit menarik kata satanas kata satanas dalam bahasa Yunani itu bisa berarti roh jahat betul malekat yang jatuh tapi kata satanas juga bisa diartikan sebagai musuh seorang musuh jadi Petrus menjadi musuh Tuhan dalam merencanakan dalam menjalankan rencananya ini kenapa Petrus kurang lebih disebut setan dan kadang-kadang kita pun bisa seperti itu tidak beda dengan setan yang menjadi musuh rencana Tuhan yang kedua Yesus menyebut Petrus sebagai batu petrus sebagai batu sandungan minggu lalu dia disebut sebagai batu karang sekarang sebagai batu sandungan sama-sama batu tapi fungsinya berbeda batu karang sebagai fondasi yang menyeport gereja yang mendukung rencana Allah tapi sekarang bisa menjadi batu sandungan juga batu sandungan itu seperti apa kalau jalan tersandung tidak sampai tujuan menghentikan atau memperlambat tahu bahasa Yunaninya batu sandungan bahasa Yunaninya adalah skandalon di sini kita mendapatkan kata skandal kata skandal itu artinya batu sandungan dan bagaimana Petrus menjadi batu sandungan dari rencana Tuhan Yesus untuk menyelamatkan dunia dan ini kadang-kadang bisa terjadi juga dalam diri kita saat kita dikuasai atau kita dipengaruhi oleh ide-ide dari setan kita pun bisa menjadi batu sandungan bagi rencana Allah dalam hidup kita minggu lalu kita sama-sama merenungkan tentang misi Santo Petrus Simon Petrus dan bagaimana dia menjadi batu dan menjadi perdana menteri bagaimana sebenarnya dia tidak layak bagaimana sebenarnya dia orang yang penuh kelemahan orang yang penuh dosa tapi tetap dipilih Tuhan saya merenungkan kita merenungkan bersama ya kita sama seperti Santo Petrus dipilih Tuhan dipanggil Tuhan walaupun sebenarnya kita tidak pantas kita punya banyak kelemahan kita punya banyak kesalahan tapi Tuhan tetap memilih kita karena Tuhan tidak melihat hal-hal itu tidak melihat hal-hal itu saya sering berpikir kenapa saya jadi romo padahal saya merasa saya ini bukan yang paling pintar bukan juga yang tidak jago nyanyi bahkan tidak bisa nyanyi kotbah juga pas-pasan ganteng ya lumayan lah ya ganteng dikit tapi ya banyak kelemahan tapi kenapa masih dipilih Tuhan ya karena Tuhan tidak melihat hal-hal itu Tuhan melihat gak saya bersedia melayani Tuhan melihat gak saya bersedia mengasih orang lain dan kelemahan kekurangan kita itu bukan masalah buat panggilan kita dalam melayani hari ini Tuhan menjelaskan apa sebenarnya yang menjadi masalah dalam panggilan dan pelayanan kita yang menjadi masalah adalah saat kita berpikir seperti manusia menjadi batu sandungan berpikir seperti manusia itu seperti apa yang mendahulukan rencana-rencana kita bukan rencana Tuhan tetapi rencana kita duluan bukan berkata terjadilah padaku menurut kehendakmu Tuhan bukan tapi kita berkata terjadilah menurut kehendakku sendiri ini taktik dari setan hati-hati sekali kalau kita kembali ke buku kejadian saat Adam dan Hawa digoda godaannya apa godaannya kalau kamu makan buah ini kamu akan terbuka matanya dan akan menjadi seperti Tuhan menjadi seperti Tuhan ini berbahaya kenapa karena kita mulai berpikir kita yang lebih baik kita harus jadi nomor satu bahkan melebihi Tuhan sendiri berbeda dengan minggu lalu kalau fokus kita kalau kita menyadari kita lemah kita tidak pantas justru kita diajarin rendah hati oh bersyukur walaupun saya tidak pantas saya tetap dipanggil Tuhan sekarang saya mengandalkan kekuatan Tuhan tapi musuh terbesar justru sebaliknya saat kita berpikir kita mampu saat kita berpikir kita baik saat kita berpikir kita unggul dan kita pun mulai mengejar misi-misi agenda agenda pribadi kita hati-hati ini kritisi ya kritik bukan buat umat buat saya juga buat romo-romo romo-romo mungkin ya termasuk seperti saya awal panggilannya awal ditahbiskan semangat membara penuh dedikasi melayani umat diketok jam 24 diketok malam-malam jam 12 malam romo ada perminyakan siap berangkat itu pas masih muda tapi semakin lama jadi romo semakin mengendor kenapa semakin mengendor ya mungkin karena dimanjakan umat dimanjakan umat mulai pilih kasih mulai pilih kasih yang dilayani siapa yang cantik-cantik sama yang ganteng-ganteng mereka yang di bawah UMR gak dilayani UMR itu apa ya UMR ada yang tahu bukan upah minimum regional tapi apa wujud muka rak karuan jadi yang jelek-jelek gak dilayani atau ada romo-romo ya mungkin saya juga sibuk bangun proyek-proyeknya bangun gedung A bangun komunitas B bangun proyek jembatan luar biasa banyak proyeknya lupa kalau dia seorang romo atau romo yang sibuk jualan ada jualan macam-macam jualan sandal jepit jualan sepatu jualan baju tokopedia segala macam kalau wujudnya untuk membangun gereja untuk dana sosial ya gak apa-apa tapi kadang-kadang ya terlena jualan untuk memperkaya diri sendiri tentunya yang paling parah adalah saat dia menjual saat kita menjual Tuhan sendiri untuk memperkaya diri kita sangat berbahaya sangat berbahaya apakah hanya romo yang bisa seperti itu tidak umat awam juga bisa lupa kadang-kadang kita ini orang tua sibuk dengan ambisi pribadi sibuk dengan karir kita masing-masing dan kadang-kadang sibuk juga dengan pelayanan anak gak diurus dikasih pembantu dikasih babysitter kalau ribut dijijelin hp kalau nangis iya apa yang terjadi jangan heran kalau anak tumbuh tidak mengenal kasih sayang anak tumbuh menjadi anak yang pemberontak anak tumbuh menjadi anak bermasalah sudah seorang ibu romo saya sudah lama melayani di gereja tapi kok anak saya seperti ini anak saya gak karuan selidik punya selidik dia cerita ternyata memang dia lebih banyak di gereja pelayanan ya bagus tapi sampai anak sendiri gak diurus ya jangan salahkan Tuhan jangan salahkan Tuhan kadang-kadang seperti ini kita lupa Tuhan memanggil kita sebagai orang tua tugas orang tua apa? ya mendidik anak mendidik anak untuk apa? untuk mencintai Tuhan sama panggilan saya sebagai imam bukan untuk saya bukan untuk mencari keuntungan bukan untuk mencari kenikmatan pribadi tapi untuk membawa umat bapak ibu sekalian lebih dekat lagi dengan Tuhan semoga dengan melihat muka saya semakin bersyukur semakin dekat dengan Tuhan jangan sampai melihat muka saya gak mau ke gereja kadang-kadang ada umat yang cari romonya ke gereja jauh-jauh parkir dulu sebelum pandemi parkir cari parkir berjam-jam terus datang lebih awal duduk di bangku cari bangku saja susah kemudian dia pengennya romo A tapi yang keluar saya kecewa jadi gak fokus yang mau dicari siapa romonya apa Tuhan jadi ini kita lihat kadang-kadang kita pun dipengaruhi oleh setan untuk apa menjadi batu sandungan batu sandungan buat apa ya rencana Tuhan terjadi di dalam hidup kita saat kita meninggal saat kita wafat saat saya wafat kita akan bertemu seorang santo di pintu surga sudah tahu kan siapa santo santo yang pegang kunci tidak hanya pegang kunci tapi pegang apa masih ingat pegang thermal gun dicek semuanya satu-satu tapi nanti pertanyaannya ya pertanyaannya apakah kamu sudah menjadi batu fondasi bagi keluarga kamu bagi komunitas kamu bagi gereja kamu ataukah kamu hanyalah batu sandungan bagi orang-orang untuk mendekati Tuhan apakah kita batu fondasi atau hanya sekedar batu sandungan yang